Salon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto mengungkapkan kekaguman atas kepemimpinan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, SBE, saat memimpin RI menangani tragedi peristiwa bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam. Prabowo kagum akan SBE yang baru menjabat sebagai Presiden RI selama kurun waktu dua bulan, seketika dihadapkan pada peristiwa bencana alam tsunami di Aceh. Kita bersyukur, Aceh bisa bangkit dari tragedi tsunami, dari situ ke pemimpinan luar biasa Pak SB. Saya kira itu belum sampai dua bulan sudah dihadapkan krisis luar biasa, krisis dunia, tapi Alhamdulillah beliau bisa atasi memimpin suatu pekerjaan luar biasa. Kata Prabowo dalam acara Silturahmi Tokoh dan Ulama Aceh sekaligus mengenang 19 tahun tsunami Aceh, Selasa, 26 Desember 2023. Prabowo juga mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk mengenang jasa-jasa semua pihak yang telah berkorban untuk Aceh juga saudara-saudara di Palestina yang kini juga tengah dilanda serangan Israel. Kemudian, dalam kesempatan yang sama pada pidatonya itu, Prabowo memberi pesan akan pentingnya kebersamaan dan persatuan. Ia meyakini dalam suatu bangsa yang kaya dan kuat kuncinya adalah saling gotong royong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!